Sementara itu pemirsa di Banyumas, peresmian sirkuit Wijaya Kusuma Banyumas yang berada di Desa Cikembulan, Kecamatan Pakuncen, Banyumas oleh Komandan Korem 071 Kolonel Cavaleri Dhani Wardana dan Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein meresmikan Kedung Cegokan Desa Cikembulan menjadi desa wisata otomotif. Sirkuit Wijaya Kusuma Banyumas yang berada di Desa Cikembulan, Kecamatan Pakuncen, Kepupaten Banyumas diresmikan oleh Komandan Korem 071 Kolonel Cavaleri Dhani Wardana. Bersamaan dengan peresmian sirkuit, Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein juga meresmikan Kedung Cegokan Desa Cikembulan menjadi desa wisata otomotif. Sirkuit Wijaya Kusuma Cikembulan saat ini memiliki jarak 1.050 meter dan sudah memenuhi persyaratan untuk kegiatan kejuaraan nasional karena lintasan untuk kejurnas antara 1.000 hingga 1.200 meter. Dan Rem 071 Kolonel Cavaleri Dhani Wardana mengaku senang sirkuit ini mendapat dukungan semua pihak baik dari IMI Jawa Tengah, para pengusaha dan juga Bupati Banyumas. Sementara itu, Bupati Banyumas Ahmad Hussein menilai panitia dan dan rem bekerja dengan cerdas karena dengan biaya yang tidak terlalu banyak bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Kecerdasan tersebut juga didukung sinergitas semua pihak yang menjadikan sirkuit ini akan terjaga keberadaannya. Dinamai kedung cegokan karena di bawah sirkuit dulu ada namanya kedung cegokan yang memang berada di cegokan. Bupati berharap keberadaan sirkuit akan ikut membantu masyarakat dalam berusaha karena dengan datangnya kroser-kroser dari berbagai daerah akan mengangkat ekonomi masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan. Nah ini juga kami sinergikan dengan Bupati tadi sudah menjadikan juga kampung otomotif atau wisata otomotif sehingga bisa mendongkrak keekonomian orang masyarakat di wisata sekitar lagi. Untuk hasil apa sudah, usara nasional? Ini sirkuit disini sudah memenuhi syarat. Ini panjangnya 1.050 meter. Kayaknya dari ini sudah memenuhi syarat sebagai sirkuit tingkat nasional. Nanti ini juga bisa dikembangkan, masih sisa kita masih punya sisa lahan kurang lebih 2 hektare ya, 2 ribuan lagi. Ini nanti bisa kita kemas lagi seperti apa nanti. Ini Pak Danden membantu desa Cikambulang dengan adanya pariwisata, desa wisata, ada sirkuit karena ada banyak pendatang disini. Otomatis membawa uang. Otomatis kalau nanti sukses, juga adit-aditnya terkenal. Kalau terkenal, dia kan bisa juga membawa uang karena dia ke pertandingan-pertandingan nasional. Jadi fokus saya adalah terima kasih banyak Pak Danden M. Ini adalah menurunkan angka kemisi yang kita. Dari Bajumas Marnoto, Bajumas TV melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam seputar Mas Barling Cakep kali ini. Saya Arumirani beserta Tim Redaks yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!